Ya pemirsa hari ini adalah hari pertama di bukannya uji coba aturan ganjil genap di Tol Cikampek mulai dari KM47 hingga KM70. Dan di tempat saya melaporkan kini, tepatnya saya kini berada di KM59, nampaknya lalu lintas di belakang saya ini ramai lancar dan tidak adanya peningkatan ataupun kepadatan kendaraan. Bahkan di sini pantauan kami, kendaraan bisa melintas dengan kecepatan rata-rata dari 80 km per jam. Dan untuk jadwal dari uji coba ganjil genap sendiri, ini akan berlangsung 3 hari dan untuk besok jadwalnya tetap sama di pukul 11 pagi, mulai dari pukul 11 pagi hingga pukul 1 siang. Ini akan dimulai dari KM47 atau berada di KM188. Untuk di hari ketiga atau hari Rabu, ini berlangsung dari pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore, dari KM47 hingga Gerbang Tol Kali Kampung 414. Dan tentunya pemirsa uji coba ganjil genap ini dilakukan amanan, kelancaran, serta kenyamanan para pemudik nanti saat melakukan mudik ya saat adil raya lebaran nanti. Jika platnya tidak sesuai atau tidak sesuai dengan tanggal, maka akan diarahkan atau diputar balikan ke arah keluar dari Cib Batu, yakni di KM34, keluar ke Cikarang Timur di KM37, dan ke Rawang Barat di KM47. Kendaraan dengan plat nomor yang tidak sesuai ini juga akan diarahkan keluar ke Gerbang Tol, ke Rawang Barat, dan juga Cikarang Barat, ini untuk arah Cikampek atau Bandung, serta Kerapyak, Jatingaleh, dan Serondol. Ini untuk ke arah Jakarta. Pemirsa sain ganjil genap yang akan berlaku, nantinya saat puncak arus mudik akan ada juga kebijakan yang diberlakukan situasional, yakni kontraflow atau one way. Jika dilihat nanti saat puncak arus mudik ini kemacetan cukup mengular panjang, maka akan diberlakukan aturan-aturan tersebut, yakni one way dan juga kontraflow. Sedangkan untuk sosialisasi ganjil genap kepada masyarakat, ini mulai diberlakukan, mulai disosialisasikan melalui akses tol, melalui dynamic message sign atau DMS, juga melalui rambu-rambu ganjil genap, dan tentunya juga melalui sosialisasi media sosial. Dan bagi Anda yang nanti hendak halaman saat mudik, tentunya harus tetap mempriorikan kenyamanan serta keamanan Anda. Tim Liputan CNBC Indonesia